Yo, kembali lagi bersama gue Ragnar Aduh, gimana kembar kalian nih? Corona aman gak? Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Salah satu musisi Jepang yang cantik banget lah pokoknya nih Aduh, dan skill menyanyinya ini bisa dibilang tingkat atas banget loh Tingkat atas lah pokoknya, bukan gak ada bangetnya deh Tingkat atas ya Nah, dia ini adalah Suzuhana Yuko dari Wagaki Band Kalian tau gak Wagaki Band? Yang unik banget lah pokoknya Nah, dia juga adalah penyanyi yang menggunakan teknik menyanyi Shigin Dengan dipadukan iringan rock Jepang yang keren dan enak banget lah pokoknya buat didengar Nah, lalu ngomong-ngomong Shigin itu apa ya? Langsung aja simak video ini sampai selesai oke? Nah, jadi sebelum gue mulai video ini gue pengen kalian untuk bantu support juga channel ini ya Dengan cara subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya Dan juga buat nanti ke depannya siapa yang pengen minta request untuk dibahas idola-idola kalian Boleh juga DM langsung ke Instagram gue di bawah sini ya Oke Langsung aja kita ke pokok videonya Nah, jadi penyanyi cantik dari Wagaki Band ini lahir dengan nama Yuko Suzuhana atau Suzhana Yuko ya Yuko Suzuhana ini lahir di Tokyo, Prefektur Ibaraki di daerah kota Mito namanya ya Pada tanggal 7 Juni dan tahunnya ini dia sembunyikan ya sampai sekarang ya Nah, maklumlah orang Jepang itu selalu menyebunyikan privasi umurnya ya Nah, akan tetapi media sini pernah menguap usia Yuko yang sebenarnya Yaitu kurang lebih usianya sekarang adalah 36 tahun Waduh, gila 36 tahun aja masih cantik ya Masih cocok lah ya sama Bang Ragnar ini Ya, tapi itu benar atau tidak ya Yuko Suzuhana sendiri masih belum mengkonfirmasi data tersebut Nah, dan juga media di sini pernah mengabarkan Kalau Yuko Suzuhana ini sudah menikah Dan merahasiakan data suaminya Ya, walaupun Yuko Suzuhana ini bungkam Tapi sering terlihat jelas kok di video-videonya juga Di TV, dia sering menggunakan cincin di jari manisnya ya Aduh, buat para fans cowoknya bisa teriris-iris nih hatinya Tapi gak apa-apa lah Lalu, di sini menurut faktanya Yuko Suzuhana ini pada saat berusia 3 tahun Dia sudah memulai bermusik dengan alat musik piano Dan gak tanggung-tanggung ya Dari kecil aja dia sudah belajar piano yang beraliran klasik Kalian waktu umur 3 tahun pada ngapain nih ngomong-ngomong Nah, lalu Yuko Suzuhana juga mulai belajar Shigin dan Kenshibu Pada usia 5 tahun Nah, yang tadi gue omongin Shigin itu apa ya Bisa kalian simak di video ini nih Dari kecil aja Nah jadi Shigini ini adalah teknik nyanyi tradisional budaya Jepang dulu Kalau di definisikan itu contohnya kalau di Indonesia ya Sama persis kayak teknik nyanyi Shinden lah ya Di wayang-wayang ke Shinden gitu lah pokoknya ya Nah lalu seiring berjalannya waktu Shigin juga diiringi oleh bermacam-macam alat musik modern Bahkan Shigin juga sering dijadikan kompetisi di Jepang Nah dan yang lebih uniknya lagi nih ya Yuko Suzuhana mencampurkan seni tradisional menyanyi Shigin dengan alat musik Jepang tradisional Atau wagaki seperti Shaku Hachi atau yang bisa disebut tuh suling bambu khas Jepang ya Oto, capi khas Jepang juga Dan samisen ya Atau gitar tiga senar khas Jepang yang suaranya itu unik banget lah ya Dan juga wadaiko atau bedung Unik banget kan pokoknya Nah selanjutnya seperti yang tadi gue bilang Yuko Suzuhana ini pada usia lima tahun sudah mempelajari budaya Jepang tradisional Seperti Shigin dan Kenshibu ya Nah Kenshibu ini apa? Yaitu Kenshibu ini adalah seni menari triadisional Jepang Yang dimana tariannya itu menggunakan pedang katana Jadi kalau diibaratkan ya Kenshibu itu menari sambil menggunakan katana gitu Ya biar lebih gampangnya nih Contoh Kenshibu itu kayak gimana Terima kasih telah menonton Ya pokoknya menari dengan katana Dengan indah lah pokoknya ya Jadi Yuko Suzuhana ini bener-bener dari kecil Sudah mendalami budaya Jepang yang sangat tradisional ya Dan sekarang juga dia tetap menggunakan tradisi Jepang ini Yang sudah dia pelajari Dan sedikit dia balut oleh gaya-gaya milenial Pokoknya kalian juga jangan mau kalah lah Menjadiin si Yuko Suzuhana ini inspirasi kalian nih Bukan jadiin kekasih hayalan Ya pokoknya Majukan juga budaya Indonesia ya Dengan unsur milenialnya juga Seperti contohnya Budayanya itu harus 80% Dan nilai milenialnya harus 20% Bukan sebaliknya Nilai budayanya 20% Nilai milenialnya 80% Waduh gawat yang ada tuh Nah lalu kita kembali lagi dengan Yuko Suzuhana ya Singkat cerita Si cantik Yuko Suzuhana ini adalah lulusan dari fakultas musik yang bernama Tokyo College of Music Yang salah satunya ini termasuk fakultas musik terbaik di Jepang Buat kalian yang mau sekolah ke Jepang untuk belajar musik ya Namanya Tokyo College of Music Cari aja sendiri Akan tetapi di sekolah tersebut Yuko Suzuhana ini lebih mendalami piano dibanding Shigin yang ia pelajari sejak umur 5 tahun ya Nah karena cita-cita Yuko Suzuhana ini dari kecil ingin menjadi seorang komposer terkenal di Jepang Nah dan juga Yuko Suzuhana ini bukan seorang musisi kacangan ya Di balik panggung juga Yuko Suzuhana pernah menjadi juara pertama di Divisi Muda Nasional Gimpo Consort ya namanya Dan menjadikan Yuko Suzuhana ini adalah siswa Miss Niko pada tahun 2011 Jadi kejuaraan Gimpo ini adalah suatu kejuaraan yang sangat bergensi juga di Jepang ya Walaupun pada awalnya karir Yuko Suzuhana ini lebih ke piano Akan tetapi Yuko Suzuhana ini sedikit demi sedikit tetap mendalami teknik vokal Shigin Dan lalu singkat cerita pada suatu hari di tahun 2012 Ia membentuk sebuah grup musik bukan band ya Yang bernama Hanafugetsu Ia mendirikan grup band Hanafugetsu ini bersama kedua temannya Yang bernama Daisuke Kaminaga Seorang pemain shakuhachi atau suling bambu tradisional Jepang Dan Yoshi Ibukuro sebagai pemain koto atau kecapi tradisional Jepang Nah mereka bertiga ini selalu melantutkan lagu-lagu tradisional Jepang dulu Dan sering mengubahnya ke Youtube Lalu di tahun yang sama Yuko Suzuhana ini memiliki inisiatif untuk membuat sebuah band Yang dimana ada unsur musik tradisional Jepangnya Dan ditambah aliran rock Jepang yang lagi milenial-milenialnya lah pokoknya di tahun 2012an itu Nah hingga pada akhirnya si cantik Yuko Suzuhana ini membentuk Wagaki Band Yang dimana member-membernya ini adalah musisi-musisi yang dia temui di Youtube dan situs video lainnya Kayak yang gampang ya dia nyari member-member ini si ayam Yuko Abisnya cakep sih ya Jadi para pria ini gampang kepincut sama dia ya Nah lalu seiring berjalannya waktu Lalu di tahun yang sama Yuko Suzuhana dengan band Wagakinya ini memulai debut besar dari effects production di Jepang Dan ternyata nama Wagaki Band ini dapat diterima oleh penduduk Jepang Dan namanya itu pun seketika melonjak tinggi ya Karena Wagaki Band itu lagu-lagunya kebanyakan bukan original yang mereka buat ya Tapi ada sedikit atau beberapa banyak unsur dari lagu-lagu tradisional Jepang ya Pokoknya pantas lah ya kalau cepat mencuat gitu dalam sekejap ya Karena memang bandnya unik banget ya Dan juga kalangan tua dan muda pun juga bisa menerima lagu-lagu mereka ya Yang dimana Yuko Suzuhana ini mencampurkan nilai musik tradisional dengan rock Jepang Yang dipadu dengan sangat bagus banget lah Nah gak cuma band Wagakinya aja loh ya Di tahun 2016 juga neneng Yuko Suzuhana ini memulai debut solonya yang berjudul Senkano Tomoshibi Yang menjadi lagu tersebut ini adalah soundtrack animo mobil seat Gundam ya Yang salah satu judulnya itu Iron Blued or Punch ya Gue gak terlalu tau sih tentang anime-anime lagu solonya itu jadi soundtrack lagu Gundam lah pokoknya Nah dan lalu di tahun 2017 adalah berita bagus untuk Yuko Suzuhana Nah Yuko Suzuhana ini dinobatkan menjadi appointed ambasador prefektur Ibaraki dan kota Mito Jadi ikonnya lah istilahnya Emang sih stylenya Yuko Suzuhana juga dalam baga Kiben juga bagus ya Jadi style Jepang tradisional tapi ada budaya milenialnya ya Tanting juga mereka cocok lah sama gue Nah lalu belakangan ini juga di tahun 2019 ya Yuko Suzuhana ini dengan Wagaki Bandnya ditransfer dari Apex Kerekaman Universal Musik Jepang Wah keren banget Yang dimana Universal Musik Jepang ini adalah perusahaan rekaman nomor 1 loh di Jepang Band-band atau artis-artis yang berada di naungan Universal Musik Jepang ini adalah band-band pokoknya atas lah ya Liat lah ya pokoknya Wagaki Band ini dengan lidernya si cantik Yuko Suzuhana Aduh namanya aja neng Yuko Kalau masuk ke Sunda namanya Kokom Yah ngurus band aja sukses ya paling ngurus rumah tangga gitu Nah gak cuman disitu aja ya Yuko Suzuhana juga aktif nge-youtube loh Nanti kalian bisa subscribe juga channelnya nih link ada di bawah ya Support juga channel Yuko Suzuhana ya Tapi awas jangan lupa juga subscribe channel gue ya Kasar kalian nih cabul Nah lalu mungkin sampai sini aja ya info tentang Yuko Suzuhana Vokalis dari Wagaki Band yang sangat mendalami budaya Jepang dan sangat mencintai seni-seni tradisional Jepang Dan juga kreatifitasnya yang mencampurkan budaya Jepang dengan rock Jepang yang sangat mantap lah pokoknya Pertama banget Jepang job lah Pokoknya sukses terus buat Wagaki Band dan Yuko Suzuhana Buat para fans-fans Wagaki Band juga jangan lupa ya support terus Wagaki Band Dan juga sebelum gue tutup video ini gue mau ngingetin kalian sekali lagi untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya Dan juga jika kalian sukakan video ini jangan lupa tinggalin like-nya Dan juga untuk selanjutnya kita bahas pesisi Jepang siapa lagi Tulis juga request kalian di kolom komentar di bawah ya Atau kalian juga bisa DM langsung ke Instagram gue di bawah ini Follow juga dong Yo Nah jadi sampai jumpa di video gue selanjutnya Stay safe dan ambil positifnya dari video ini ya Tetap cinta tanah air oke Bye